lah kok tiba-tiba hujan nih perasaan tadi kagak ada mendung dah cerah-cerah aja dah tadi kok tiba-tiba hujan jelas banget dah ini nih males betul dah gue kenapa sih setiap keluar pasti aja hujan kenapa sih hujan ini ben siapa gue capek banget dah eh kita lari aja yuk lagian kan gak terlalu jauh juga kita pulang ayolah malesnya aku nunggu disini ini hujan pasti lama betul ini ish enggak ah nanti deh mamaku malesnya bah ntar itu lagi gak sekolah ah gak usahlah ah ngapain ini juga kan palingan bentar aja sih ini hujan eh kok gak sih bah aku pengen pulang loh cepet-cepet ini ada tugasku yang belum kelar pas aku dikumpul yaudahlah aku sendiri aja lah pergi gak falen memang ya gak sabaran betul batung hujan ini reda palingan sebentar aja ini ada berin aja aku ini harapnya sabaran paling mentar lagi reda juga ini hujan berapa menit lagi palingan ya 10 menit gitu nah basaku yuk tapi gak apa-apa deh yang penting aku udah sampe rumah jadi aku bisa kerjakan tugas aku yang numpuk itu ini guru gue nasih tugas banyak banget dah gak nanggung-nanggung ih gak reda-reda hujan ini dari kaya aku tunggu yaudahlah pergi aja lah aku lari lagian kan gak jauh juga dari sini rumah akhirnya sampe juga semoga aja lah aku gak demam nanti cuman gak terlalu basah masak nasi lah dulu nanti mau makan apa mati lagi nanti lagi gak makan nasi belum masak juga masakin nasi dulu lah duh lapernya aku tadi pagi gak ada makan karena nasi habis oh ya kan tadi habis beli makanan tuh wah udah pulang tau bukannya kau mau nungguin hujan reda ya ini belum reda hong ngapain pulang capek aku udah tadi nunggu itu kagak reda-reda hujannya ah malesnya aku aku gak sabaran sih yaudahlah aku pulang aja lari kan gak terlalu jauh juga rupanya nah kan kau sih udah dibilangin nototela memang ini anak ada eh ada apa nih di grup kok kayak rame betul ya menampai spam-spam kayak gitu lagi ada info nih kayaknya nih oh besok libur ternyata karena guru full rapat besok wih bagus lah libur hah besok libur yang bener aja kau emang iya iya kau liat lah di grup kelas kau itu pasti ada itu informasinya besok libur karena guru rapat wih dhp bisa itu dong ngedet sama Arga wadah puk emang kau udah jadian gitu sama Arga kok cepet banget kok gak bilang sih sama gue parah loh itu cuma halus sih siapa tau beneran kan besok ngedet gitu itu sama dia udah jengel jalan deh heheheheh aduh kalo percaya aja sih kalo beneran udah gue kasih tau duluan eh lah orang udah serius juga ini bocah emang ya aduh serius sedikit gak apa sih ini emang lo apa emangnya lo suka ya sama Arga lo cemburu gitu gue suka sama Arga iya kan deh ngapain gue suka sama tuh bocah hingusan gue juga udah ada kali orang yang gue suka hah lo punya crush kok lupa bilang sama gue fallen iya siapa crush lo kalo boleh tau iya mau tau dan siapa crush lo pasti hmm orangnya sangat langka ini setelah cepet oke gue sebutin aja ya ciri-cirinya jadi dia itu anak lo sebelah terus orangnya itu cool dan pediem gitu ya lo tebak aja sendiri oke tuh aja si ciri-cirinya lo tebak sendiri aja ya ah apaan deh ciri-ciri macam apa itu tapi kayaknya aku tau deh itu siapa tapi aku gak tau sih itu siapa pokoknya aku tau tapi aku gak tau juga heheheh udah lo tebak aja ntar lo juga bakal tau kok palingan gak lama lo mikir ntar langsung tau eh iya tugasku astaga masih banyak itu cool anak kelas sebelah pendiem siapa ya ha kak radin dong berarti aduh ini tugas kenapa banyak banget sih pusing banget gue astaga ini guru ya sumpah gaji tugas kakak nanggung-nanggung mana besok udah dikumpul lagi kasih waktu kayak tiga hari itu kayak asal gini banyak banget hmm kayaknya beneran kak radin deh tapi aku gak tau juga sih aku tanya aja deh nanti ke itu kak valen siapa tau bener tapi gak tau juga sih soalnya kan banyak juga orang yang pendiem tapi jarang sih ah aku tanya aja lah nanti malam hah aku tau kak suka sama siapa kak radin iya kan betul kan hah bisa tau kok ya bahkan ada aku bilang aku tuh pasti bakal cepet kali tau itu ya kan ya kak Ana betul itu wah ternyata betul juga aku kau suka sama kak radin tapi kenapa kau bisa suka sama dia hah radin aku baru kali ini aku denger kau suka sama seorang kenapa kau bisa suka sama dia hah hah bilang 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 ya karena aku tengok dia tuh kayak orangnya tuh baik terus pendiem gak kayak reok gitu ya itu aja sih dan dia juga kayak ganteng banget gitu loh oh karena itu ya kok kau suka sih cuman kayak gitu doang udah sok aku sok ganteng padahal mukanya kayak monyet ih ngapain pula kau suka sama dia jikalau kau tuh cari cowok yang agak gantengan gitu lah ngapain kau kayak gitu hah mulai ngapain pula kau ngatain dia itu ganteng banget kau bilang monyet gak kayak si Arga tuh udah muka kayak tai upil udah sikapnya kayak reok lagi maji senyawa aku bayi tai upil malamu itu spek spek raja itu aku bilang tai upil adah itu tuh si siapa sih si Radin itu sok ganteng sok baik lagi patah di belakang kayak apa ya ih 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 spek raja adah matamu buta ya itu astaga mukanya kayak tai elah ngapain aku sukai gak mau tau pokoknya ganteng arga daripada si Radin itu padah sok aku banget gitu jadi sukai sama cewek-cewek loh kak kak Raren lah kenapa kak kok malah berhenti udah ada orangnya ya di depan itu eh kalian udah datang oh kak Radin ternyata yang manggil kita kesini tuh kak Radin kirain anak kelas siapa gitu loh iya aku yang manggil kalian berdua disini oh iya valen mukanya biasain aja dong kenapa kayak gitu kaget eh enggak 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 itu tadi iya ya kaget keren tadi yang manggil siapa oh ternyata kak Radin oh ternyata kak Radin tuh oh iya kak Radin ini kami mau disuruh lapain ini kalian bantuin aku aja kok 말 screenshot aku 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 aku